Halo Bapak Ibu Guru Hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar cara membuat alamat email baru. Kenapa kita harus buat alamat email baru? Maksudnya alamat email lain selain alamat institusi. Supaya kita tidak perlu pakai alamat email institusi untuk beberapa kesempatan, untuk beberapa akun yang dibutuhkan. Mengapa kita harus punya alamat email pribadi? Sebab ketika pensiun, email institusi tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi kita tidak bisa mengakses lagi akun institusi kita. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah persiapan. Persiapan pertama adalah nama alamat email baru. Jadi kita sudah siapkan dulu nama username-nya, nama alamat email-nya apa ya. Kemudian yang kedua adalah password. Nah, password-nya apa ya. Jadi Bapak-Ibu ingat password ini selalu. Yaitu kombinasi huruf, angka, tanda baca. Jadi harus ada huruf, ada angkanya, ada tanda bacanya juga. Kemudian yang terakhir adalah, ini optional, yaitu alamat email cadangan. Nah, alamat email cadangan ini gunanya untuk apa? Misalnya, kalau Bapak-Ibu lupa password-nya, bisa kontak alamat email cadangan ini. Jadi nanti provider akan memberikan atau ya memberikan akses ke alamat email Bapak-Ibu melalui alamat email cadangan ini. Tapi alamat email cadangan ini harus orang-orang yang bisa dipercaya ya Bapak-Ibu ya. Oke. Baiklah, kita akan mulai. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka akses internet. Kita bisa buka browser. Browsernya bisa pakai Firefox, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Microsoft Edge, ya. Bisa pakai yang lainnya juga, ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya memakai Google Chrome. Oke. Karena saya berencana mau memakai Google Gmail, ya. Jadi saya akan pakai Google, ya. Oke, kita klik Google, lalu ada klik tanda di sini sign in. Sign in. Nah, kita nggak bisa sign in karena kita tidak punya Gmail-nya, ya, gitu ya. Sebab kita mau buat. Oke. Jadi kita klik pertama adalah create account. Oke. Untuk siapa? Untuk saya sendiri, misalnya for myself. Terus kemudian akan tampil semacam ini, ya, halaman ini. Lalu kita isi datanya. Datanya misalnya Rizuli. Ya, data pertama adalah first name, ya. Nama awal, kemudian utauruk, nama akhir. Terus username-nya. Nah, username-nya ini kira-kira apa, ya. Oke. Misalnya, secara otomatis Google sudah bikin tuh, Rizuli Utauruk 72. Oke, mungkin saya coba dulu. Saya nggak mau pakai angka, ya. Rizuli Utauruk at gmail.com. Nanti saya username-nya Rizuli Utauruk at gmail.com. Bisa nggak, ya? Oke. Nah, terus kita cek, oh, ini ada nih, Rizuli Utauruk. Ya, ada juga. Oke, berarti belum ada orang yang memakai nama Rizuli Utauruk. Kalau misalnya sudah ada, ya, kita bikin yang lainnya, ya, Bapak-Ibu, ya. Misalnya bisa tambahkan angka, dikombinasikan dengan angka, atau dirubah. Ya, terserah Bapak-Ibu. Kemudian password-nya. Nah, password-nya, ingat password-nya adalah gabungan kata dan angka dan tanda baca, ya. Oke, saya sudah bikin kata, angka, tanda baca. Oke, kemudian next. Oh, kelihatannya saya salah memasukkan. Ulangi lagi deh. Oke, yang pertama ini adalah, ya, password yang pertama, password kita. Kemudian yang kedua ini kita tulis password kita juga, konfirmasi. Ya, untuk konfirmasi bahwa password yang ini sudah benar. Itu ya. Oke, ya, kita coba lagi. Oke, berarti sudah match, ya, sudah sama password yang pertama dan konfirmasinya. Nomor telepon, silakan diisi kalau Bapak-Ibu ingin menuliskan nomor telepon. Oke, ini opsional, ya, Bapak-Ibu, ya. Terus kemudian recovery email address ini juga opsional. Kalau misalnya menurut Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tidak ingin mencadangkan email orang lain di tempat Bapak-Ibu atau email yang lain, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi yang jelas password harus selalu diingat, ya. Kemudian birthday, ya, ulang tahun, tanggal lahir, nah, tanggal berapa? Silakan diisi, ya, Bapak-Ibu, ya. Kemudian day ini, tanggalnya, tanggal berapa? Kemudian tahunnya, tahun berapa diisi. Oke, right. Nah, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ya, female itu perempuan. Oke, lalu tekan next. Oke, nah, setelah itu kita akan ke halaman ini, yaitu privacy and terms. Jadi, persyaratan-persyaratannya, ya, silakan dibaca Bapak-Ibu mengenai persyaratan email kita. Terus kita setuju. Oke, jadi deh, ini email saya. Ya, Bapak-Ibu bisa lihat, disini di atas, sudah ada R, karena namanya risulihutauruk.gmail.com Oke, ya, sekarang saya buka Gmail-nya. Oke. Oke. Oh, ini error. Try again, kayaknya koneksinya kurang pas. Oke, sekarang kita berada di email saya yang baru, ya. Di email saya yang baru ini, Google mengatakan bahwa di sini sudah terintegrasi dengan Google Meet. Ya, jadi kalau misalnya mau ada meeting bisa juga. Oke, seperti ini sudah jadi. Kalau mau membuat email, tinggal ke post. Ya, atau buat email. Lalu kemudian ini dia. Email-nya kepada siapa, subjeknya apa, terus ini isi suratnya apa, terus send. Begitu ya, Bapak-Ibu, ya. Ya, demikian. Pembelajaran kita hari ini mengenai cara membuat email. Terima kasih. Terima kasih.